Halo kembali lagi sama aku Masel Hari ini aku akan review drama lagi Hikaru Genjigun episode keempat Jadi sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys Masih ingat kejadian yang kemarin? Nah habis itu kan si Hikaru gak tampak lagi dia Entah dia hilang dia kemana gak tau ya Nah disitu kan si Saori kan sedih banget ya Nah terus habis itu dia keinget sama si Hikaru gitu Nah terus suatu malam itu si Saori gitu kan Saking kangennya itu pas malam-malam dia itu kayak lihat Hikaru gitu loh Nah terus dia otomatis meluk dia Tapi pas meluk kok ada kayak sesuatu yang aneh Eh ternyata bener orang itu bukan Hikaru guys Tapi orang yang lain Nah dia tuh namanya tuh Jodo Dia ini memang temennya Hikaru Dan dia nyasar kesitu tuh karena dia memang niatnya nyari Hikaru gitu Eh ternyata malah dia tersesat di dunia itu Bagian yang lucu nih Nah dia tuh lagi mandi Dia bisa-bisa ini deh Aduh Tapi dia lebih canggih loh dari Hikaru Dia udah punya SNS Nah dia disitu tuh punya temen Namanya itu Purple Amor Nah disitu tuh dia sering posting sesuatu gitu ya Terutama dia nunjukin kalau dia suka sama Wakana Nah sih Jojo kan tertarik gitu loh Nah dia pengen kopi dari darat gitu Eh ternyata yang keluar malah Hikaru guys Jojo kirain kan dia cewek gitu ya Tapi selain itu dia seneng sih Karena mereka akhirnya bisa ketemu lagi Termasuk si Saori ya Akhirnya dia seneng banget bisa ketemu sama si Hikaru lagi Nah si Hikaru tuh cerita ya Kalau selama ini dia tuh di Hawaii Dan dia pulang ke Jepang Sama Philips Nightjet pribadi gitu deh Sayangnya pas sampai di Jepang kan Dia gak bisa langsung pulang ke rumahnya si Saori kan ya Soalnya dia gak tau halamatnya Ya mungkin itu udah takdir Akhirnya ketemu lagi gitu deh guys Karena si Saori gak punya banyak kamar juga kan Akhirnya mereka pas malam gitu kan Si Jojo sama si Hikaru kan tidur berdua Lihat ya adekannya Oh my god Wah si Saori langsung mikir macam-macamnya Nah akhirnya dia langsung Milihin si Jojo itu Nyari tempat lain gitu Nah pas waktu itu si Siori kan datang Nah si Siori itu tuh Seneng banget sama si Jojo Jojo ini tuh Tipenya dia gitu Nah terus dia nyariin tempat buat si Jojo Terus dia keingatkan temennya Nah ini dia temennya Dia tuh punya rumah yang gede banget Nah itu tuh akhir dari Laihikaru Yang episode keempat ya guys Gimana? Penasaran gak sama episode yang kelima? Gitu aja ya Bye Bye Bye